Halo semua, kembali lagi di channel youtube saya Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya membuat desain pot 3 dimensi Seperti gambar yang sudah saya tampilkan ini, lengkap dengan tanamannya menggunakan blender 2.80 Jadi lagi sebentar teman-teman bisa buat desain potnya ini dengan menggunakan UV sphere Bisa menggunakan silinder, atau dengan menggunakan mesh yang lainnya sesuai dengan kreativitas teman-teman sendiri Berikut juga kita akan buat bagian tanamannya dengan menggunakan mesh Kita edit mode sehingga menghasilkan bentuk tanaman seperti ini Oke langsung saja teman-teman bisa buka blendernya, kemudian pilih yang general Saya akan buat pot tadi dengan menggunakan UV sphere Jadi kita bisa hapus terlebih dahulu cube yang sudah tampil secara otomatis ini dengan menekan X di keyboard, kemudian delete Selanjutnya, teman-teman bisa tekan save A di keyboard, cari mesh, kemudian cari UV sphere Bisa tekan S di keyboard, geser mouse-nya untuk membesarkan daripada UV sphere-nya Kemudian teman-teman bisa tampilkan dari view front atau tekan 1, angka 1 di keyboard Atau bisa cari di bagian view, kemudian view point front dengan shortcut angka 1 di sini Nah kalau sudah tampil dari view front, teman-teman bisa tampilkan dalam tampilan wireframe Dengan menekan Z di keyboard, kemudian cari wireframe Selanjutnya bisa tekan tab di keyboard, kita ke edit mode Atau teman-teman bisa cari edit mode di bagian pojok kiri atas ini Kemudian bisa pilih yang bagian vertex select atau titik select Selanjutnya bisa teman-teman unselect terlebih dahulu dengan cara klik sembarang saja Di bagian luar dari objek UV sphere ini Kemudian kita akan edit dari bawah untuk membuat port yang tadi Kita seleksi terlebih dahulu salah satu titik di bagian bawah ini Kemudian teman-teman bisa tekan B di keyboard Di seleksi bagian yang ingin di edit Kemudian tekan X di keyboard cari face Selanjutnya tekan B kembali Kita bisa seleksi bagian titik yang paling bawah Tekan F di keyboard agar dia berbentuk bidang kembali Selanjutnya teman-teman bisa klik salah satu node bagian atas Kita akan coba edit bagian atasnya Teman-teman tekan B di keyboard Seleksi bagian di atas Bagian yang akan di edit Tekan X di keyboard kemudian face juga Selanjutnya kita akan edit bagian atasnya Dengan menekan B kembali Seleksi titik yang bagian atas Kemudian teman-teman bisa tekan E di bagian atas Kemudian tekan shift sedikit Selanjutnya tampilkan mob tool Geser tanda panah birunya ini agar dia ke atas sedikit Kemudian bisa tekan S untuk membesarkan Berikutnya kita bisa tekan E kembali Tekan shift sedikit Dilepas shiftnya kemudian digeser tanda panah birunya Kemudian kita bisa tekan S Atau teman-teman bisa edit sesuaikan sesuai dengan imajinasi masing-masing Kemudian kita bisa tekan middle mouse Tekan E dan S kita bisa geser dia bawa ke tengah Selanjutnya tanda panah birunya kita bisa turunkan sedikit Kita bisa tampilkan dalam view solid Tekan Z cari solid Sehingga membentuk objek port seperti ini Selanjutnya kita bisa tekan tab di keyboard Atau cari objek mode di pojok kiri atas disini Pilih yang objek mode Selanjutnya kita bisa edit subdivision service Agar dia terlihat lebih halus Kita bisa cari icon kunci di sebelah kanan ini Icon modifiers Kemudian add modifiers Subdivision service Viewportnya diganti menjadi 2 Nah ini kita bisa edit sekarang Tekan tab kembali Nah bagian yang lehernya ini Teman-teman bisa tekan ctrl R Untuk menambahkan garis Klik sekali geser dia bawa ke atas Agar terlihat sedikit lehernya Kemudian di bagian bawah Teman-teman juga tekan ctrl R Diklik sekali geser bawa ke bawah Nah ini bisa kita edit nanti Selanjutnya kita bisa tab terlebih dahulu Agar dia lebih terlihat tebal Teman-teman bisa carikan di add modifier kembali Cari yang solidify Di bagian solidify disini Teman-teman di bagian bawah ini ya Ada thickness disini Karena tadi sudah menambahkan subdivision service Jadi bagian atasnya Kemudian di bagian bawahnya itu ada solidify Thicknessnya ini teman-teman bisa tambahkan menjadi 0,03 Agar dia lebih terlihat tebal Pada bagian portnya Kemudian kita bisa tekan tab kembali Untuk ke edit mode Misalkan kita ingin memberikan corak Pada port ini Misalkan saya berikan corak pada bagian ini Jadi tekan ctrl R Langsung di scroll pada bagian mousenya ke atas Sehingga mendapatkan garis seperti ini Banyak seperti ini Diklik dua kali Kemudian kita bisa cari pada bagian add select Atau seleksi garis Nah teman-teman silahkan tekan alt click Nah kemudian kita bisa berikan spasi Satu alt click Alt shift ya Tekan alt shift click Alt shift click Juga alt shift click Nah sehingga menghasilkan seperti ini Kemudian teman-teman bisa tekan S Nah dikecilkan ke arah dalam Atau bisa dibesarkan ke ala kerual Nah silahkan disesuaikan saja Sesuai dengan imajinasinya Kemudian untuk yang bagian atas misalnya Pengen ditambahkan kembali Silahkan teman-teman ctrl R Di keyboard Di scroll langsung Nah seperti ini Diklik dua kali Kemudian teman-teman bisa seleksi Tekan alt click Kemudian berikutnya tekan alt save click Tekan alt save click Tekan alt save click Kemudian tekan S Dikecilkan ke dalam Tekan tab Ya jadi disesuaikan saja desainnya Kalau misalnya mau seperti ini Silahkan ditambahkan garis Untuk bagian yang paling bawah Kita tekan tab kembali Kita tambahkan ctrl R Diklik bagian bawah disini Digeser sedikit Kemudian teman-teman bisa pilih yang bagian face select Tekan alt click seperti ini Teman-teman bisa tekan E dan S Kita bisa besarkan Tekan tab Nah sehingga menghasilkan bagian yang seperti ini Bagian bawahnya Jadi silahkan teman-teman sesuaikan Untuk desain daripada portnya Kita bisa klik kanan shade smooth Sehingga menghasilkan bentuk port yang seperti ini Selanjutnya kita bisa berikan sedikit bentuk tanah Pada bagian tengah portnya ini Dengan menggunakan UV sphere juga Tekan save a mesh cari UV sphere Kita bisa besarkan disini Disesuaikan ya besar kecilnya Kemudian tekan S dan Z Kemudian ditampilkan move toolnya Tanda panah birunya naikkan ke atas sedikit Nah disesuaikan saja ini bentuk tanahnya Kemudian kita bisa atur di modifier subdivision surface Viewportnya ganti jadi dua Kemudian kita bisa tambahkan sculpting sedikit Cari sculpting dia agar berbentuk tidak beraturan Kita bisa atur pada bagian atas ini Kita bisa kasih draw Nah jadi disesuaikan ya Ini kita bisa sesuaikan untuk bagian tanahnya Agar dia tidak beraturan Nah untuk bagian tengah-tengahnya ini Kalau tidak berbentuk tidak apa-apa Karena nanti kita bisa berikan tanaman dia Agar dia tidak terlihat Nah jadi kurang lebih seperti ini Agar dia tidak beraturan bentuk tanahnya Disesuaikan saja di sculptingnya Dengan menggunakan draw ini ya Jadi kalau di menu layout Nah hasilnya akan seperti ini bentuknya Kita bisa tekan S dan Z Untuk mengecilkan Jadi kita bisa klik kanan Save mode seperti itu Selanjutnya kita bisa atur posisinya Kita bisa tekan S Sekarang kita akan buatkan dia bagian downnya Dengan menggunakan mesh plane Tekan shift A di keyboard cari mesh cari plane Digeser bawah ke atas Tekan RX90 Seperti ini Jadi silahkan teman-teman tampilkan dari view depan Nah kita akan edit Coba dia dengan menekan tab atau cari edit mode Klik kanan subdivide Nah biarkan dia berbentuk 4 seperti ini ya Garisnya silang seperti ini Kita pilih yang bagian vertex select Atau seleksi titik Kita bisa seleksi bagian yang bawah Tekan S dan X Untuk dikecilkan seperti ini Kemudian kita bisa seleksi ketiga-tiganya Tekan B Nah kurang lebih seperti itu Tekan E di keyboard Extrude dia ke bawah Tekan E Kemudian tekan shift di keyboard ya Geser sedikit agar dia tidak bengkok S Sehingga menghasilkan seperti ini Kemudian bagian yang paling atas Teman-teman bisa seleksi ketiga-tiganya Kemudian digeser tanah panah birunya ke atas Nah kita bisa tekan ctrl R juga Pada bagian tengah-tengahnya ini Nah pada bagian atas ini Kita bisa sedikit runcingkan seperti ini Untuk bagian tengah-tengahnya Kemudian kita seleksi ketiga-tiganya Teman-teman bisa geser lengkungkan sedikit seperti itu Kemudian untuk bagian yang tengah-tengahnya Yang di ujungnya ini Kita bisa geser sedikit Nah kita dapatkan yang seperti ini Kemudian tekan B kembali Seleksi terlebih dahulu yang bagian tengah-tengah ini Seleksi Kemudian digeser kembali Sesuaikan lengkungannya sekarang Diseleksi pada bagian bawah Tekan B Seleksi Naikkan Sesuaikan lengkungannya sekarang Kita bisa seleksi kemudian yang paling atas ini Untuk menyesuaikan lengkungannya Kita bisa tekan R Y Atau tekan R X Nah disesuaikan saja ini Jadi silakan teman-teman berkreasi Kemudian untuk bagian yang bawah sini Kalau belum selesai Kita bisa naikkan sedikit Kita bisa geser Nah saya dapatkan seperti ini Kemudian teman-teman bisa tekan S dan X Untuk membesarkan mungkin pada bagian atasnya ini Kemudian cari add modifier Dan bahkan subdivision surface Sehingga mendapatkan bentuk daun yang seperti ini Untuk bagian atasnya Silakan ditambahkan kembali bentuknya Kita akan tambahkan ctrl R bagian tengah-tengahnya Tekan ctrl R Geser bawah ke tengah-tengah sedikit Kemudian tekan ctrl R lagi di samping kiri Geser bawah ke tengah-tengah sedikit Kita seleksi bagian titik-titik yang diberada di tengah ini Dengan menekan shift di keyboard Seleksi pada bagian tengah-tengah ya Jadi sampai di sini saja Kemudian kita bisa geser sedikit Agar dia berbentuk pada bagian tengah-tengah daripada daun itu Tekan tab Sehingga menghasilkan seperti ini Kemudian di bagian add modifier subdivision surface ini Viewportnya ganti menjadi 2 Kita bisa klik kanan shade smooth Sehingga mendapatkan bentuk daun seperti ini Kita bisa tebalkan dengan menggunakan add modifier kembali Di solidify Thicknessnya ganti menjadi 0,02 Atau 0,01 Silakan disesuaikan Sehingga kita bisa mendapatkan bentuk daun seperti ini Nah sekarang kita akan posisikan daunnya Kita R, Y terlebih dahulu Atau tekan R, X Disesuaikan dulu bentuk lengkungannya Seperti ini Kita bisa langsung tancapkan di bagian portnya Disesuaikan Kita bisa lihat dari view atas ya Dengan menekan angka 7 di keyboard Kita geser seperti ini Selanjutnya kita bisa tambahkan kembali dia Dengan cara Ctrl C, Ctrl P Kita bisa R, Z, 180 Jadi R, Z, 180 Kita tampilkan dari view atas Dengan menekan angka 7 Kita geser seperti ini Jadi disesuaikan Kemudian kita bisa seleksi kedua-duanya Tekan Ctrl C, Ctrl P kembali Tekan R dan Z, 90 Nah sehingga berbentuk seperti itu Jadi kita sudah dapatkan daunnya Kita bisa seleksi keempat-empatnya Kemudian teman-teman bisa Ctrl C, Ctrl P kembali Tekan R, Z, 45 Kita bisa tekan S untuk mengecilkan dia seperti ini Nah jadi silakan teman-teman sesuaikan Seberapa mau dikecilkan Jadi kita bisa turunkan sedikit Nah untuk posisinya silakan teman-teman kreasikan kembali Nah kurang lebih seperti ini Kita bisa tambahkan kembali Ctrl C, Ctrl P Tekan R dan Z, 25 Misalnya seperti itu Kita bisa taruh bagian ke atasnya Kita bisa kecilkan sedikit Kemudian Ctrl C, Ctrl P kembali Silakan di copy paste disesuaikan ya Kemudian di tekan R dan Z, 45 Kembali lagi 45 Tekan S Nah sehingga menghasilkan bentuk daun yang seperti itu Silakan teman-teman sesuaikan Kemudian untuk bagian tengah-tengahnya Kita bisa berikan tekan Shift A Cari mesh, cari silinder Kita bisa bawa ke atas Kemudian kita tekan S, kecilkan Nah kurang lebih seperti itu Kita bisa tekan S dan Z Kita bisa naikkan sedikit Kemudian teman-teman panjangkan sesuai dengan selera ya Sesuai dengan kebutuhan Kita tambahkan Add Modifier Subdivision Surface juga untuk bagian silindernya Tekan Tab Kita bisa edit dia Tekan Ctrl R Geser dia bawa ke bawah Sehingga menghasilkan bentuk yang seperti ini ketika di tab Nah silakan viewportnya ganti menjadi 2 Kemudian klik kanan cari Sense Mode Nah sehingga menghasilkan objek yang seperti ini Untuk pada bagian batangnya di tengah-tengah disini ya Nah silakan bisa teman-teman sesuaikan Jadi untuk bagian yang paling luar ini Paling bawah ini Teman-teman bisa tekan S untuk dibesarkan Nah sehingga menghasilkan bentuk ini Jadi silakan teman-teman sesuaikan terlebih dahulu ya Kemudian kita bisa berikan warna Tekan Z Tampilkan dalam Pure Render Nah kita bisa sesuaikan untuk pencahayaannya terlebih dahulu Tekan B di keyboard Seleksi semuanya Kemudian tekan Shift Unselect pada bagian lampunya Tekan S Kita kecilkan terlebih dahulu Nah kurang lebih seperti itu ya Jadi silakan nanti teman-teman sesuaikan Ctrl C, Ctrl P untuk bagian lampunya Silakan kita tambahkan lampu lagi Yang akan terlihat warnanya Ctrl C, Ctrl P Lampunya Silakan disesuaikan Kita akan berikan warna terlebih dahulu Dari bagian daunnya Klik salah satu bagian daunnya Teman-teman bisa cari material Ketik New ini Kemudian material satunya ini Silakan teman-teman sesuaikan Diklik bagian Use node-nya Base color-nya disesuaikan warnanya Saya gunakan bagian yang paling gelap Nah dari bawah itu dari gelap ya Dari gelap ke yang tua maksudnya Nah kita bisa seleksi pada bagian-bagian ini Seleksi Kemudian kita bisa seleksi warna yang terakhir Tekan Shift Kemudian tekan Ctrl L Cari material Sehingga keempat-keempatnya berwarna Berikutnya Kita bisa berikan warna kembali Tekan New di material Cari Use node Nah ini agak lebih mudah sedikit Silakan disesuaikan saja untuk pewarnaannya Nah kita bisa seleksi bagian-bagian yang akan kita berikan warna Kita bisa seleksi terakhir yang ingin diwarnai Ctrl L di keyboard material Sehingga menghasilkan seperti itu Kita bisa tambahkan lagi Tekan New Kita bisa Use node Base color Silakan disesuaikan warnanya agak lebih mudah kembali Nah kurang lebih seperti itu Seleksi bagian-bagian yang ingin diwarna Seleksi terakhir warna yang ingin diseleksi Tekan Ctrl L material Kemudian yang paling terakhir Kita bisa berikan warna yang paling mudah Jadi silakan Dipilih warna yang paling mudah Kemudian diseleksi warna yang belum diisi Kemudian pilih warna yang sudah diberikan warna Tekan Ctrl L material Berikutnya yang terakhir adalah bagian dari putiknya Kita bisa tambahkan New di sini Use node Nah base colornya silakan disesuaikan Untuk warnanya paling mudah Nah kira-kira seperti ini Untuk bagian pewarnaan daunnya Untuk tanahnya Kita bisa seleksi juga Material New nya Use node nya Kita bisa sesuaikan Silakan gunakan yang paling tua juga Nah kira-kira seperti itu Untuk bagian daripada Pot nya Teman-teman bisa berikan warna tekstur Atau teman-teman juga bisa berikan warna Material yang sudah ada di sini saja Kita bisa berikan warna gelap Atau disesuaikan saja lah warnanya Kalau misalnya kita ganti dengan menggunakan warna material Kita bisa cari di bagian base color Cari image tekstur Kemudian kita bisa open Cari objek yang akan digunakan untuk menekstur Nah kurang lebih seperti ini Oke jadi silakan teman-teman kreasikan sendiri Untuk menambahkan bebatuannya mungkin Kalau misalnya ada batu di sini Kita tekan save a Mesh Cari UV sphere Kita bisa atur ini untuk bagian UV sphere nya Tambahkan terlebih dahulu modifier Add modifier Subdivision surface Viewport nya ganti jadi 2 Nah silakan teman-teman RX90 terlebih dahulu Kemudian kita sculpting Agar bentuk batu dia Cari menu sculpting di sini Nah silakan dah sesuaikan untuk bentuk batunya Jadi jangan bentuk dia serapi Mungkin kita bentuk dia tidak beraturan Agar berbentuk batu Silakan teman-teman sesuaikan nanti Untuk bagian sculpting nya dengan menggunakan draw di sini Nah kurang lebih seperti ini Kira-kira untuk mendapatkan objek batunya Jadi silakan teman-teman sesuaikan Kemudian kita pilih layout Kita bisa kecilkan Kemudian kita bisa berikan warna material New Kasih use node Nah silakan bentuk warna batunya seperti apa Silakan disesuaikan Kemudian kita bisa taruh bagian batunya Di pinggir-pinggirnya di sini Nah silakan nanti teman-teman bisa copy paste Untuk bagian batunya agar menjadi banyak Oke kira-kira seperti ini Untuk teknik membuat pot 3 dimensi Lengkap dengan tanamannya Jadi silakan ini bisa ditaruh pada aset-aset Membuat meja belajar Atau meja yang lainnya Atau pada aset-aset ruang tamu dan lain sebagainya Silakan disesuaikan Nah ini adalah teknik untuk membuat pot Beserta dengan tanamannya Jadi silakan teman-teman bisa praktekan Semoga bisa mempraktekan video tutorial ini Semoga selalu sukses Terima kasih